Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pandemologi harian Seperti biasa, hari ini hari Kamis 27 Mei 2021, sudah mau habis ya bulan Mei nya Dan setelah kemarin hari libur, juga kemarin setelah full moon, kalau gak salah ya bulan purnama atau new moon atau full moon, gak tau saya gak hafal Seperti biasa kita akan mengalisa IHSG, yang harusnya seharian itu bagus tapi closingnya dibanting ke bawah Tapi masih aman kalau cukup menarik, yang pasti nanti kita akan analisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik hari ini, seperti itu Buat pertanyaan yang ada, buat pertanyaan lagi, sorry gak fokus Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja Bisa via komen youtube atau DM instagram, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman Akan saya bales, jika saya sudah ada waktu, buat yang request analisa dan lain sebagainya Akan saja menggunakan konten, netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab Mungkin weekend ini saya bikin Jangan lupa juga support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja Bisa pencet like, pencet subscribe, bisa komen-komen mau lucu-lucuan, kritik saran, diskusi Minta analisa, request, dan lain sebagainya Terus juga, jangan lupa nyalain notifikasinya Karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Oke, sebenarnya hari ini harusnya tadi pagi bagus ya Tapi closingnya kayak ditarik ke bawah Cuman masih menarik juga kok, seperti itu Ya, kita akan langsung menganalisa aja Kita akan masuk ke IHSG dulu Kita mulai dari transaksinya Hari ini total transaksi besar sekali ya Udah lama kita tidak seperti ini Kalau misalkan tadi closingnya bisa dipucuk sini ya Hijauin ya, itu harusnya bagus banget Tapi ternyata seharian saya tidak mantau Dan waktu closing diseret ke bawah Pakai BCA sama BRI, seperti itu Yang harusnya candle-nya bagus Bisa engulfing ya Tapi ternyata malah ditarik ke bawah Total transaksi hari ini 22 triliun Jelas transaksi yang sangat besar Karena kalau kemarin-kemarin kita cuma 9 triliun, 11, 12 triliun, seperti itu Apakah ini tanda-tanda Hari depannya semoga ini tanda-tanda IHSG mau bullish lagi Karena memang sudah koreksi, cukup dalam Dan juga sudah sampai ke support-support kuatnya Seperti itu Lalu kita ke pergerakan asing Hari ini asing net sell Septi net sell ya Padahal tadi pagi waktu saya lihat itu Dia tuh net buy Net buy pun cukup besar pagi-pagi tuh 400 miliaran kalau nggak salah Tapi ya mungkin gara-gara dibanting BRI, BCA-nya langsung pada keluar Walaupun kalau nggak salah BCA tuh net buy juga Seperti itu Total hari ini asing net sell 85 miliar Tapi kalau kita lihat ya Partisipasi asing hari ini besar sekali Totalnya 60% sendiri Itu dilihat dari turnover-nya Turnover-nya kan yang foreign buy, foreign sell Ada domestic buy sama domestic sell Untuk yang asing itu kan 60% sendiri Artinya hari ini banyak bertransaksi asing Mungkin efek dari MSCI juga ya Index rebalancing MSCI itu juga bisa juga Seperti itu Gimana ya Ya mungkin kalau saya lihat ini mungkin tanda-tanda sih Karena kalau dilihat dari banyak juga Masih bagus IHSG ini, masih aman Langsung kita masuk ke net foreign buy Yang dibeli asing terbesar Hari ini telkom Telkom menarik, udah break resistance juga Ada akumulasi asing 152 miliar Volume juga besar Bagus, nanti kita cek Lalu BCA Yang dibuatnya red IHSG ya Sempat ijo seharian Lalu waktu closing Ditarik ke bawah Dalam banget ini Tapi asing masih net buy Nggak terlalu besar sih 140 miliar Lalu setelah itu ada Astra Yang udah mulai rebound Ada akumulasi asing juga 71 miliar Lalu Fren Nah ini kayaknya Harinya provider ya Telkom Fren Excel Atau mungkin dia juga Merespon 5G Bisa juga Karena 5G Saya lihat beritanya udah mulai keluar Di Indonesia Jelas suatu katalis Buat saham-saham Provider Atau telekomunikasi Nanti kita bahas aja Telkom juga menarik Ada akumulasi asing Naiknya juga 8% Ada volume juga Nanti kita cek deh Lalu setelah itu ada Unilever Di akumulasi 46 miliar Lanjut ke net sell Masih dipegang oleh Pegas Jadi asing ini masih Terus-terusan keluar ya Dari Pegas ini Setelah kemarin kemarin Masih dilanjutkan hari ini juga Dan sepertinya ditampung Oleh bandar lokal Hari ini ada big distribution Juga besar sekali ini Untuk Pegas ini Saya ngecek pakai RTI ya Yang pasti dia dijual asing 391 miliar Mungkin bisa juga Karena Pegas kan juga Keluar dari MSCI ya Dan Mungkin bisa juga Mau ganti bandar pun Bisa juga Jadi asing Buang muatan Nanti Bandar lokal yang Nyerokin Terus baru diangkat lagi Bisa juga Nanti kita lihat aja Setelah itu ada Bank Mandiri Yang dilihat sel asing 179 miliar Lalu setelah itu ada Bank BRI Yang padahal Seharian udah bagus banget Sempat menyentuh 4190 Saya udah Wah ini Tanda-tanda IHSG Pulis nih BRI-nya kayak gini Sama BCA Tapi ternyata waktu Pre-closing Dibanting juga ke bawah Cukup dalam Jadinya dia minus Dan ada net sell Sebesar 124 miliar Lalu ada Bank BNI 87,7 miliar Dan INCO 56,9 miliar Itu untuk pergerakan asing ya Kita masuk ke IHSG dulu Jadi sebenernya Kalau misalkan teman-teman Lihat Ini IHSG ini Ada tanda-tanda rebound Dan hari ini Harusnya sudah konfirmasi Dimana Ini melanjutkan konten yang Kemarin juga ya Dua hari yang lalu Saya bilang IHSG udah ada di support Kuat Ini ada di MA200 Karena kalau kita lihat Memang IHSG ini Sangat merespek MA200 Kelihatan sekali Waktu itu Disini saya ingat banget Saya ingat banget Disini tuh beritanya Jakarta mau di lockdown ulang Itu yang waktu itu Apa ya Waktu itu itu Republika Beritanya Republika itu Yang Yang Udah pernah di post Lama tuh Di repost ulang gitu Terus Reporternya ngomongnya Ada yang ngehik gitu Cuman kalau menurut saya Saya lihat ya itu Cuman permainan sih Karena bandar pun bisa kayak gitu ya Dan kalau by technical Ya memang dia Kena MA200 Dan jarang Biasanya sekali langsung Break out tuh jarang Pasti biasanya Dua kali Atau tiga kali Seperti itu Makanya ada yang namanya Pattern inverted head and shoulder Ada pattern cup and handle Karena memang sebenarnya Seperti itu ya Dan ini IHSG comebacknya Kan pakai cup and handle nih Ini cup besar Lalu disini handlenya Seperti itu Ya The point is MA200 itu Direspect oleh IHSG Kalau misalkan kita lihat Dari kebelakang juga ya Dia kalau misalkan Jadi support Jadi support kuat Kalau jadi resistant Jadi resistant kuat juga Dan kemarin Dia setelah Break out disini Itu belum Ngerites MA200 Dan Kalau menurut saya sih Ini sekarang sudah Dirites ya Karena dia udah deket sama MA200 Dan artinya sekarang MA200 ini udah jadi support Suatu hal yang wajar Ketika suatu resistant kuat Itu break out Lebih sehat tuh Memang sebenarnya Dirites dulu Tapi kalau misalkan Nggak dirites ya Itu biasanya nanti Naik dulu tinggi Baru turun Ya mungkin Kayak IHSG ini Dia udah naik tinggi Lalu abis itu baru ngerites Sampai kena supportnya Terus kemarin dia juga Sampai deket Sama MA200 Yang moving average Biasa ya Seperti itu Dari indikator pun Juga kita lihat Udah ada tanda-tanda Pembalikan arah Pertama dari RSI yang sudah masuk Oversault Sudah lama banget IHSG ini Nggak masuk Oversault ya Sejak September 2020 Itu terakhir dia Oversault Lalu setelah itu Rally terus Dan sekarang Kembali ke area Oversault lagi Ya harapannya Dia juga bisa juga ya Untuk loncat Lebih tinggi Karena butuh tenaga Seperti itu tuh Akumulasi di bawah Lalu di markup Ya misalkan Akumulasi disini Harga di markup Saham-saham pada naik Dipucuk Distribusi disini Nah ketika turun Udah di markdown Akumulasi lagi Untuk naik lagi Kan polanya Seperti itu Dari RSI Udah ada tanda-tanda Walaupun kita Belum lihat Yang namanya Divergent ya Masih belum ada Divergent Kalau kita lihat panjang Ya mungkin bisa juga ada Tapi tidak terlihat Kalau buat yang pendeknya Dari MACD juga Dari MACD Calon-calon double cross Double cross lagi Golden cross Sorry Ini calon golden cross Dan cukup menarik Terus juga dari histogram Walaupun hari ini Candlenya kurang bagus Tapi dia Menunjukkan adanya penguatan Cukup signifikan juga Kenaikan histogramnya ini Ini tanda-tanda bagus Sebenarnya Dan kalau misalkan Saya lihat sebenarnya Tadi pagi itu Udah bagus-bagus Saham-saham tertentu itu Kayak BRI Telkom BCA itu bagus-bagus Tapi ternyata waktu closing Yang bertahan Telkom doang Seperti itu ISG juga Belum kembali ke Ya kalau misalkan Kita pakai low-nya Yang candle merah ini Dia kan low-nya 5825 Dan dia sudah kembali Ke 5825 Cuman kalau main Saya bilang kan Saya bulletin ke 5850 ya Dan dia closing-nya Belum di 5850 Dia di 5840 Atau mungkin juga Bisa juga ya Dia baru nge-retest Area demand ini Sama rumusnya Ketika dia jadi resisten Ketika dia break out resisten Kan perlu di-retest dulu Jadi makanya Dia pagi break out Lalu Sore-nya ini Waktu closing Di-retest dulu Terus besok tinggal ngacir Harapan saya sih seperti itu Setidaknya ya Minimal-minimal Nge-retest Trendline warna hijau ini Yang udah jebol dulu Nah nanti ketika dia ISG deket-deket Sama trendline hijau ini Makanya pantengin terus Nanti bakal kita update terus ya Kalau misalkan ISG deket sama trendline hijau ini Dan tidak bisa kembali ke dalam Ada tender-tender pelemahan Candlesticknya jelek Dan lain sebagainya Lebih baik keluar dulu Karena takutnya Dia nge-retest Untuk turun lebih dalam Bisa juga Seperti itu Jadi untuk sekarang sih Kalau menurut saya Masih ada potensi penguatan ya Untuk besok Jumat Tapi gak tau juga Karena besok itu Jumat Hari TPS dunia Mungkin Senin Terus juga Kalau tadi malam itu kan ada Apa ya Ada Ada Kegiatan bulan Kok kegiatan bulan sih Ngomongnya apa Ya itulah Saya gak tau itu Full moon atau new moon Tapi kalau misalkan Orang-orang yang menggunakan Metode astronomi Dalam trading Ya pasti itu Malam tadi itu berefek Apakah Turning point Reversal Dan lain sebagainya Tapi saya ilmu saya Belum sampai kesana Untuk yang astronomi itu Seperti itu Nah kalau saya lihat Dari teknikal pun juga Sebenarnya sudah ada pattern Pembalikan arah kecil Saya pakai 15 menit ya Ini dia Ada double bottom Sudah terjadi double bottom Jadi ini Bottom 1 Lalu ini bottom 2 Dan tadi pagi breakout Sampai open gap Seperti itu Tapi dia belum Merites ya Closingnya disini Kok agak aneh ya ini Candle 15 menit ya Closingnya Oh closingnya yang ini Sorry Closingnya disini nih Gak keliatan dia Nah ini closingnya disini kan Jadi pagi dia open gap Karena dia breakout Double bottom Tapi belum sesuai target sih Terus waktu closing Ditarik ke bawah Tariknya pun gap-gapan Jadi kalau mau ver-veran Ya kita masih ada gap di atas Ada juga gap di bawah Harapannya ya Harapannya bisa ada shadow ke bawah Merah dulu Jumatnya merah Nutup gap Nanti Senin kita ngacir Harapannya seperti itu Dan dari pattern double bottom Pun juga ada target price-nya Nah Kalau misalkan kita lihat Targetnya ya Harusnya Harusnya IHSG bisa ke Nah Bisa kesini minimal Area 5940 Harusnya By target double bottom Karena target double bottom Itu sama kayak panjang bottom Seperti itu Dia juga udah breakout Walaupun hari ini Candlenya kurang bagus Ya kalau menurut saya Skenarionya Lebih baik Seperti itu tadi Jadi Jumat besok IHSG nutup gap Dia juga hari TP Take profit sedunia Hari Jumat Nanti hari Senin Kita ada pembalikan arah Untuk Setidaknya nge-retest Trendline dulu Seperti itu Harapannya seperti itu Karena kalau dilihat dari Trendline-tandanya juga Masih oke sih ini Sudah calon double cross lagi Golden cross Dan lain sebagainya Oke Itu untuk ulasan IHSG Kita akan masuk ke Beberapa saham pilihan Kita mulai dari Mungkin yang di netsell dulu ya Kita lanjutin ke Pegas Pegas ini asing masih Agresif sekali Jualannya Hari ini pun juga Volume besar Ini tapi kurang bagus Kalau menurut saya Kalau menurut saya Volumenya besar Terus juga Oke ini 50-50 sih Kalau misalkan kita lihat Dari bandarmologi Jelas jelek Kenapa? Saya lihat ada Big distribution Distribusi besar sekali ini Saya lihatnya pakai RTI ya Di analitik Yang hari ini Itu broker KZ Jualan 228 juta Lot Terus broker AK Jualan 114 juta lot Yang beli paling besar Cuman BK 108 juta lot Kalau dari Broker Summary Bandarmologi Kurang bagus Sangat kurang bagus Cuman kalau Baik-baik teknikal Sebenarnya Pegas ini Ada potensi Untuk teknikal rebound Seperti itu Setidaknya teknikal rebound Dulu lah Dilihat dari mana Pertama Ini Histogram Menguat Terus juga Setelah itu Ada Calon Golden Cross Untuk MACD nya MACD pun juga Udah divergent ya Ini dia mengarah ke atas Sudah Tinggal tunggu Golden Cross nya aja Dari RSI pun Juga udah divergent RSI mengarah ke atas Tapi harga Mengarah ke bawah Seperti itu Dan Ya Kalau misalkan Nanti dia Bener-bener Berhasil Divergent nya Setidaknya minimal Dia bisa kesini lah Harusnya 1175 Tuh Loh Akhirnya hari ini 1160 Mungkin besok bisa tambah Ke 1175 Seperti itu Karena baru mau Golden Cross nya ya Tapi kalau misalkan Saya lihat dari broker summary nya Distribusinya Kalau menurut saya sih Kurang bagus untuk hari ini Gak tau Kalau kemain-kemain Ternyata ada yang Akumulasi Kecil-kecilan Dicicil Gak tau juga Tapi kalau hari ini Ada big distribution Yang sangat besar Itu oleh asing ya Asingnya keluar Atau mungkin bagus juga Yaudah Barang si Pegas ini Dilimpar oleh asing Terus yang masuk Nanti jadi bandar lokal pun Bisa juga Pergantian bandar Seperti itu Itu untuk Pegas Yang pasti Batasi resiko aja Ini minimal Pegas Ada technical rebound Bisa kesini 1170 Nah kalau teman-teman Gak yakin Pegas bisa Kembali ke atas Technical rebound ini Bisa dimanfaatkan Untuk exit Seperti itu Kalau gak ya minimal Dia nutup gap lah Ini kan ada gap kan 1210 Low nya ini Ya 1210 Mungkin nutup gap dia Nutup gap yang ini dulu Tapi kalau di 1210 Dia tidak ada penguatan Ya lebih baik keluar dulu Kalau dia masih bisa bertahan Ya mungkin dia bisa Kembali nutup gap Yang ke 1300 Seperti itu Yang pasti kita lihat dulu aja Karena dia memang sudah Turunnya sudah Memenuhi target Dari si Pegas ini Terus juga Itu sih Harapan saya Kalau misalkan mau bulis ya Ganti bandar sekalian Mungkin asing udah Gak mau bandarin Pegas Udah keluar Diserok sama bandar lokal Baru diangkat Seperti itu Dari valuation juga Lumayan menarik Dividend yield 3,71% PBV nya 0,8 PR nya 7,56 Cukup bagus sebenarnya Cuman saya gak tau ini Kalau si Pegas ini Harganya ngikutin Komoditas atau enggak Itu saya kurang tau Tapi kalau baik teknikal Kira-kira menurut saya Ulasannya seperti itu Support kuat Sama ada di 1050 Sama kayak waktu Saya bikin konten disini ya Dan dia rebound ini Target mungkin ke 1200 Itu Hati-hati kalau misalkan Di 1200 Terus gak ada Gak berhasil bertahan Lebih baik keluar dulu Karena hari ini volume Jualannya besar sekali Volume besar Candlenya jelek Ada distribusi 50-50 lah Dilihat dulu aja Next kita cek Bank BRI aja Yang Seharian bagus Tapi ditutup jelek ya Ini malah Candlenya jelek banget ini Seperti itu Kalau misalkan Mau kita lihat Bagusnya Ya mungkin Dia bisa baru Ngeri test ini Ini kan ada Falling wedge ya Saya bikin hijau Sama merah ini Dan kemarin udah break out Terus ini udah naik Nah dia baru Retest dulu Dia juga ngeretest Area demand Di Ini Lownya ini kan 3960 Ini 3950 Nah area 3950 Dan dia hari ini Closingnya di 3950 Tuh Bukan karena ARB ya Tapi karena closing disitu Volumenya besar Ya berarti ini Volumenya Mengkonfirmasi candle sih Karena volumenya besar ya Ada yang jualan besar sekali juga Dari broker KZ Sama ZP ZP nya kecil sih KZ doang nih Ini kalau saya cek Pakai Apa Aplikasi Bandermologi Pasti ini big distribution sih Ini Seperti itu Histogramnya melemah juga Ada tanda-tanda melemah ya Si histogramnya Untuk divergent Ya mungkin Belum ada juga Atau Dia udah habis target divergentnya Bisa juga seperti itu Yang pasti yang jelas BBRI udah kembali ke 3950 lagi Seperti itu Nah Itu bisa dijadikan Batas resiko ya Kalau gak kita pakai low Yang kemarin tuh Low yang kan sampai 3820 Nah itu bisa pasang stop loss Di sekitar situ Mungkin Serok di sekitar 3950 Sampai 4000 Lalu stop lossnya Bisa dibawah situ Seperti itu Tapi kalau dilihat dari Broker summarynya Masih Kurang bagus ini Bank BRI Karena yang jualan juga asing ya Cukup besar Volumenya juga Besar juga Seperti itu Asing hari ini Transaksi besar Di BRI Turnovernya 2,7 triliun Net buynya 2,2 triliun Net sellnya 2,3 triliun Ya Akhirnya Selisih Net sellnya 100 miliar Seperti itu Ini untuk bank BRI Pasti batasi resiko aja Support kuat 3950 ini harusnya 390 sampai 3820 Kalau target Ya Sini dulu deh Kembali ke 4000 dulu aja Seperti itu Kayak kemarin ya Memang kemarin tuh Candlenya udah jelek Dan hari ini Dilanjutkan Seperti itu Batasi resiko aja Tubang BRI Next Kita cek Breast ini juga ya Breast pagi itu bagus Tapi waktu closing Dia jelek Ini makanya Candlenya kayak gini juga Dia kayak Takutnya ini Mengkonfirmasi MA200 yang udah jebol Jadi kemarin kemarin Dia udah jebol Volumenya cukup besar Lalu ini retesannya Confirmation Support become resistant Takutnya seperti itu Tapi belum tau juga Yang pasti Kalau misalkan Kita lihat Breast ini Resikonya kecil Kalau mau memanfaatkan Technical rebound Pertama Dia udah deket area oversold Kedua Dia udah mau golden cross Walaupun belum terlihat ya Tekuannya Tapi histogramnya Udah mulai mengarah ke atas Seperti itu Untuk stop loss Bisa taruh di bawah 1750 Karena dia kemarin rebound Dari 1750 Cuman kalau buat candle Hari ini Kurang bagus Dikonfirmasi dengan Volume yang besar juga Ada distribusi juga Dari broker KZ Besar banget ini Tapi kalau setahu saya Breast ini Bandarnya bukan asing sih Jadi Ya itulah 50-50 Yang pasti batasi resiko aja Karena kalau misalkan 1750 jebol Menurut saya Breast bisa kesini Sekitar 1560 Itu area demand Disini Nah yang kotak warna pink Ini Tapi kalau misalkan rebound Ya mungkin target Dia bisa kesini Sekitar 2200 Kita lihat aja Untuk si Breast Next kita ke Yang dibeli asing Nah kita mulai dari Telkom dulu Telkom udah break out Resistennya Kemarin saya bilang Waktu disini ya Ini udah deket Ini kan dia akan Closing di 3320 ya Saya bilang Resistennya 3330 Kalau temen-temen Mau entry Hati-hati dulu aja Lebih baik Tunggu koreksi dulu Dan kemaren dia koreksi Sampai ke supportnya Ini tepat banget Lownya 3220 Waktu candle merah Yang ini Dan setelah itu Dia rebound Hari ini juga Sampai open gap Ini sepertinya Break away gap Gak tau lah ya Kemarin tuh Hiknya 3320 Hari ini Lownya 3330 Ada gap 10 tick ya 1 tick doang Seperti itu Nah gak tau juga Apakah besok akan Ditutup oleh Telkom ini Atau tidak Kurang tau yang pasti Kalau saya lihat Dari tanda-tandanya Hari ini Bagus sekali Kenapa? Karena Ya ada volume Candlenya pun juga Lumayan Asing juga masuk Bagus lah Hari ini Kalau menurut saya Untuk Telkom ini Kalau dilihat dari Blue chip-blue chip Yang lainnya Seperti itu Tapi hari ini Oke Ini sepertinya Netral Atau small Akumulasi ini Small akumulasi Dari broker RX AK CS DX Seperti itu Cukup oke Kalau teman-teman Mau buy on weakness Untuk si Telkom ini Bisa di 3330an Sampai 3340 Atau kalau gak Tunggu waktu dia nutup gap Di 3320 Langsung hajar Seperti itu Untuk target Ya kalau dia melanjutkan Penguatan Yang harusnya melanjutkan ya Si DAE bisa ke 3500 dulu Untuk si Telkom ini Kalau target penguatannya Apalagi juga sekarang Ada katalisnya yang bagus ya Ini saham telekomunikasi 5G udah rilis Itu Menarik harusnya Untuk game changernya Dari Telkom Ada produk baru kan Yang sebelumnya Cuma sampai 4G Terus juga menggarap internet Sekarang udah masuk 5G pasti bakal jadi Proyek baru Buat ekspansi Jadi kayak Adalah yang namanya Bisnis itu sudah matang Misalkan gini contohnya Kita jualan Makanan nih Di satu kampung Satu kampung Warganya ada 10 orang Misalkan kayak gitu Kita jualan makanan Nah 10 orang itu Setiap hari itu makan Di tempat kita Setiap hari Artinya apa? Ya bisnis kita udah matang kan Tidak bisa ekspansi lagi Tidak bisa apa ya? Tidak bisa berkembang lagi Karena Semua marketnya Udah keserap sama dia Seperti itu Nah kalau misalkan Dari bisnis rumah makan tadi Saya buka di Desa sebelah gitu Yang penduduknya 20 orang Nah itu kan namanya ekspansi Gara proyek Membuat Mengerjakan proyek baru Untuk memperbesar bisnisnya Tapi kalau misalkan Kita bertahan doang Di desa pertama tadi Yang penduduknya Cuma 10 Dan semuanya udah makan Di warung makan kita Ya Bakalan stuck Di situ-situ aja gitu Dan mungkin Harapannya 5G ini bakalan jadi Keilustrasi kedua tadi Ketika Telkom Membuat Warung di desa sebelah Seperti itu Pasti Ya ini game changer lah Kalau menurut saya Bakalan menarik Tinggal dilihat aja Prospeknya Tuh Kalau baik Apa ya Pandermologinya bagus sih Foreign flow-nya juga Ada holuma Ada Semol akumulasi Dan lain sebagainya Batasi resiko aja Support 3330 Target 3500 Untuk Telkom ini Tuh Next kita cek Friend Jarang Friend itu Diambil oleh asing Karena setahu saya Kalau baru dia naik-naik gitu Yang beli itu Lokal Bukan asing Tapi hari ini Asing ikut ngambil Jumlahnya pun cukup besar 57 miliar Hampir sama kayak si Astra ini Unilever juga Nanti kita paste Unilever deh habis ini Tuh Ini dia bisa potensi Double bottom juga Cuman ya Harusnya ya Harusnya ini bukan Double bottom Karena Secara teori Double bottom itu Ditemukannya di bawah Jadi ketika ada Downtrend Lalu ada Double bottom Nah itu baru Konfirmasi Double bottom Tapi ini kan Ditemukannya di Uptrend Alias Searah ke atas kan Dia naik Terus bikin double bottom Ini kalau menurut saya Bukan double bottom Kalau misalkan Mau kita bikin Chart patternnya Mungkin ini adalah Bullish flag Seperti itu Nah misalkan Seperti ini 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 dia bikin Dia naik Lalu bikin Konsolidasi Bikin bullish flag Dan area breakoutnya Kalau menurut saya Disini 95 Itu kalau misalkan Si friend ini Bisa breakout 95 Menurut saya Menarik sih Untuk si friend ini Seperti itu Karena by theory Ya targetnya Sepanjang tiangnya ini Nah Targetnya kesini nih 120 By theory Tapi gak tau juga Nanti bagaimana yang terjadi Seperti itu Cukup menarik Untuk si friend ini Dia juga ada di atas MA200 Yang sebelumnya Kalau gak salah tuh Saya lihat-lihat Dia susah Untuk masuk ke MA200 Itu ya Garis warna hitam Seperti itu Cuman kalau misalkan Mau fair-fairan Ya emang ini saham Masih downtrend Tapi dia udah mulai Masuk ke MA200 Jadi setidaknya Dari indikator Dia sudah uptrend Tapi kalau dari trend Yang garis manual itu Sepertinya belum Itu aja sih Mungkin bisa digunakan Skenario tadi Kalau misalkan Mau bayangkan weakness Takutnya gak kejemput sih Karena dia Weaknessnya ada disini Sekitar 76 76-77 Tapi kayaknya gak kejemput Kalau sampai ke sana Nah kalau mau buy on Breakout Bisa setelah dia breakout Sini 95 Kalau dia breakout 95 Bakal menarik Si friend ini Kalau menurut saya Tapi kalau cari support selanjutnya Yang paling dekat Ada disini 87 Jadi mungkin kalau cari Buy on weakness Bisa di 87 aja Jangan di 77 Karena takutnya Kalau dia dekat 77 Susah dapetnya Jadi misalkan Nanti di 87 Misalkan 50% Nah ini mungkin skenario yang bagus ya Di friend di 87 Harga 87 Antri Budget 50% Nanti kalau misalkan Dia turun ke 77 Masukin 50% Tapi kalau dia breakout Di 95 Masukin 50% Itu bakalan lebih bagus Dan lebih tenang Dan lebih aman Untuk saham-saham Seperti ini Guna money management Itu ada disitu Cukup menarik Volumenya juga Ada spike Breakout Masih di calon Golden Cross Histogramnya juga Udah naik tinggi RSI juga ada Mengarah ke atas Seperti itu Nah ini ada Hidden bullish continuation Sepertinya ya Ini Harga ini Cenderung ke samping Tapi RSI nya yang bawah ini Mengarah ke bawah Harusnya Bisa berlanjut Seperti itu Next kita ke Unilever Nah ini mungkin Unilever masih Melanjutkan target Divergent nya ya Walaupun divergent nya Kecil Atau kalau enggak ya Memang dia Udah mau calon-calon Comback Karena sebenarnya Unilever ini Udah diakumulasi terus Kalau enggak salah Dari sini Ini dia diakumulasi terus Sama asing tuh Tapi ya memang mungkin Belum selesai Ngeakumulasinya Dan semakin ke bawah Artinya kan Average nya asing pun Juga semakin bagus kan Seperti itu Tapi kalau dilihat Dari hari ini ya Ini bagus Untuk Unilever nih Volumenya ngespike Candle nya cukup solid RSM mengarah ke atas Setelah kemain Brazil golden cross ya Disini Tuh Candle yang ini Golden cross MACD nya Seperti itu Hari ini Terjadi Akumulasi Cuman kayaknya Bukan big akumulasi sih Ini harusnya Small akumulasi Untuk si Unilever Untuk hari ini ya Tapi enggak tahu juga Kalau dari sebelum-sebelumnya Belum saya cek Seperti itu Yang pasti saya lihat Bagus lah Kalau ini untuk si Unilever ini Bisa juga nanti Dia bikin double bottom Bisa Kalau enggak ini Dah double bottom Bisa juga ya Walaupun masih kecil sekali Kalau enggak ya Bikin satu lagi Yang pasti dia udah rebound Dari area demand 5-4-2-5 ini Main waktu corona Dia kan Turun ke sini Terus habis itu rebound Dan dia udah kena lagi Seperti itu Yang pasti ingat Batasi resiko aja Karena bisa juga Ini technical rebound Untuk turun lebih dalam Bisa juga Tapi kalau dia teri tanda-tandanya Harusnya ini ada Pembalikan arah Seperti itu Untuk support terdekat Ada disini ya Sekitar sini 5.700 Kalau mau buy on weakness Kalau mau buy on break out Bisa tunggu break out 5.900 Itu menurut saya Target minimal bisa ke 6.000 Kalau dia break out 5.900 Cuman ya Kalau saham Unilever kayak gitu Kurang enak Buat trading Jadi lebih baik Kalau teman-teman Mau masuk Unilever Ya jangan buat trading sih Buat investasi aja Seperti itu Buat setidaknya Swing trading Atau jangka panjang Itu lumayan oke Sektornya juga aman Harganya juga udah Koreksi lumayan lah Seperti itu Dari harga berapa ini dia 13.000an kan 11.000 sorry Udah lumayan koreksinya Dan sepertinya target Inverted head and shoulder Juga udah habis Untuk Unilever ini Semakin kecil lah Resiko ini Yang pasti Kalau dia sampai 5.200 Lebih baik keluar Karena support dia rebound Kemain kan disini juga ya 5.200an ini Seperti itu Sama sih Batasi resiko aja Tapi kalau buat investasi Ya slow-slow aja Bisa mungkin Jadikan apa ya Strategi investasi Ketika Harga itu turun Belinya itu semakin banyak Tapi kalau misalkan Kita mau nabung ya Misalkan nabung bulanan gitu Nah ketika harga sahamnya Baru turun Belinya lebih banyak Misalkan kita biasa Beli 1 lot Ketika turun Belinya 2 lot Tapi ketika harganya Baru uptrend naik Belinya 1 lot 1 lot Seperti itu Misalkan contoh seperti itu Tuh Untuk Unilever Next Kita masuk ke yang Merah-merah dulu Losers Top losers Hari ini dipegang oleh Film Yang katanya mau RUPS Dan terjadi sesuatu yang luar biasa ya Dari pom-pomannya Om PPIP Itu lah Ya yang belum bisa ngikutin Game nya jangan dulu Karena dia udah Ambil barang kemarin Dan bahkan pun Dia belum nyangkut Karena kemarin Candle kemarin itu Saya lihat average nya Sekitar 444 Hari ini dia closing Di 446 Tuh Kalau belum tau game nya Jangan coba-cobalah Jangan pernah tergoda Dengan Apa ya Ajakan pom-poman Seperti itu Karena kalau gak tau Ya yang terjadi seperti itu Tuh film Tepik mungkin ya Kita bahas Tepik Karena dia hari ini malah merah Merahnya lumayan 3,95% juga Seperti itu Dari Foreign flow nya Asing hari ini net sell Jarang-jarang ya Tepik net sell Setelah kemarin net buy terus Si Tepik ini Hari ini net sell Tapi jumlahnya kecil Kalau dibandingkan belinya kemarin tuh Lalu ada Distribusi juga Lumayan Tidak terlalu besar sih Karena yang beli juga Besar-besar Tapi yang jual lebih besar Jadi ada Mungkin small distribution Untuk si Tepik ini Seperti itu Tapi hari ini Volumenya mengkonfirmasi candle Karena Candlenya jelek Dan volumenya besar Ini Ada tanda-tanda pelemahan sih Untuk si Tepik ini Kalau yang saya lihat ya Tapi gak tau juga Nanti seperti itu Histogramnya melemah Gagal golden cross Masih ke arah ke bawah Eh masih D nya Lalu RSI nya juga Masih mengarah ke bawah Setelah kemarin dia Divergent ya Ini regular Baris Divergent Lalu dia koreksi Dan masih belum ada Pembalikan arah Seperti itu Kalau misalkan teman-teman Pengen masuk Bisa masuk Mungkin aman disini Sekitar 2400 Itu setidaknya resiko kecil 2400 sampai 2370 Itu supportnya Tepik untuk yang terdekat Kalau mau buy on weakness Tapi kalau misalkan Dia sampai jebol 2370 Mungkin pasang spare Berapa lah ya 2% di bawah 2370 Nah itu lebih baik Kita exit juga Karena bisa juga Dia kembali ke 2000 Seperti itu Tapi kalau dia Dari akumulasinya kemarin Harusnya Tidak seperti itu sih Untuk si Tepik ini Tuh yang penting Batasi resiko aja Target Ya mungkin kita pakai Falling reach ini Kalau bisa breakout Minimal kesin lah 2800 Kehiknya dia Seperti itu Next kita lanjut ke Apa ya Kita ke yang hijau-hijau aja Nah MNC hari ini Pada menguat ya Kita coba cek Indunya aja Walaupun sebenarnya Indunya nganu Apa BMTR Tapi kita lihat MNC-an aja Karena BABP BCAP BHIT Itu udah pada Naik di atas 15% Semua itu Bank MNC Internasional MNC Kapital Indonesia MNC Investama Yang BABP Itu kan karena udah di ACC Nganu ya Kita cek aja deh BABP Sebelum ke MNC-an ya Karena dia udah di ACC Di ACC Bank Digital Jadi Kayaknya kalau zaman sekarang Yang serba digital Serba Gojek Tokopedia Itu langsung rally Semua ya Gila-gilaan ya Seperti itu Sama juga si BABP ini Walaupun sebenarnya Ini kurang susah Apa Susah juga Dibacanya Karena dia baru Jalannya akhir-akhir ini ya Seperti itu Mungkin kita lihat Broker summary aja Untuk hari ini Yang ngangkat MG Hati-hati teman-teman Kalau teman-teman Tau aja ya Sifatnya MG itu Seperti apa Kalau yang udah Agak lama di bursa Pasti tahu Bandar MG itu Sukanya ngapain Tuh Yang ngangkat dari ini MG Netral sih ini Harusnya Yang beli Satu Yang jual juga Satu Yang besar Tuh Harusnya netral ini Jadi kayak Mindahin barang aja Tuh Yang pasti ada hati Yang ngangkat si MG Nanti kok tiba-tiba Ada bantingan-bantingan ya Karena bisa juga Bandar memanfaatkan News Yang ada news Sudah di ACC oleh Sudah diberizin Untuk jadi bank digital Bisa juga Bandarnya yang request news Bisa juga Seperti itu Tuh Kita pakai candle 15 menit aja Biar lebih kelihatan Nah kalau misalnya kita lihat Support terdekatnya Berarti disini Untuk si BABP ini Disini kita Kitar 131 Tuh Akhirnya dia breakout Sampai open gap Dan Udah Naik 35% Tuh Jadi kalau mau buy on weakness BABP bisa di 131 Kalau misalkan besok MG nya jualan Dituruhin sampai 131 Teman-teman bisa Beli disitu Kalau misalkan pengen masuk Tuh Tapi hati-hati aja Untuk target Ya mungkin disini 191 ya Waktu dia haiknya disini Tapi candle nya jelek banget Ini susah bacanya ini Yang pasti hati-hati-hati Untuk saham kayak gini Kalau belum bisa cara mainnya Jangan coba-coba Kalau belum bisa pasang stop loss otomatis Belum bisa pasang trailing stop otomatis Lebih baik jangan Daripada nanti Tidurnya tidak tenang Tentu BABP Kita ke MNCN aja Yang lebih bisa dibaca Ini kemarin saya Membuat kesalahan ya Yang waktu disini Saya kira dia jebel 0,618 Sampai 0,65 Lalu bisa sampai kesini 0,786 ini Di 8,25 Tapi ternyata tidak Ini cuma noise doang False breakout ya Tuh Dan dia masih kuat Dari golden pocketnya 0,618 Sampai 0,65 Ini area 930 Sampai 910 Seperti itu Hari ini Volumenya besar juga Artinya bagus Untuk si MNCN ini Tapi dia tidak berhasil Kembali ke dalam MA200 Si Edoye sempat menyentuh Lalu turun lagi Dia closing di 950 Dan Cuman biasanya Kalau misalkan Ada satu Satu grup bergerak Semuanya bergerak Misalkan Kemain yang habis bergerak Itu kan Lipo Ini siapa tau MNCN mau manggung Karena kalau By Fibonacci Dia udah di angka yang bagus Di 0,618 Ini udah bagus sekali Seperti itu Yang pasti Kalau misalkan Teman-teman mau masuk Di area weaknessnya dia Itu bisa di sekitar 910 Sampai 930 Itu area weaknessnya MNCN itu Kalau teman-teman mau masuk Untuk target Ke 1005 dulu dah Ini dia ngerespek banget Sahabibu Naci Si MNCN ini ya Ini Saya cuma narik dari sini Sampai sini Nah ini mantul-mantulnya Dia kelihatan banget nih Disini dia mantul Disini dia mantul Disini dia mantul Disini dia mantul Mantul lagi Mantul lagi Terus disini dia mantul Disini dia mantul Mantul lagi Mantul lagi Itu artinya Ini saham Menurut sahabibu Naci Dan ya kita bisa Menggunakan buat patokan aja Seperti itu Jadi kalau misalkan Teman-teman mau Masuk Base buy-nya Buy on weakness Bisa di sekitar 930 Kalau dia besok Koreksi dulu ya Tapi kalau misalkan Mau buy on breakout Lebih baik tunggu dia breakout 1005 Setidaknya dia udah Sampai 1050an lah Terus dia retes ke 1000 Baru masuk disitu Itu bakal lebih oke Tapi hati-hati Kalau misalkan kayak ini ya Candle ini kan dia sempat Hiknya 1020 Tapi close-nya Nggak kuat Dan akhirnya turun lagi Seperti itu Yang penting pasang stop loss aja Kalau mau buy on breakout Pasang stop loss Di bawah 1000 Kayak gitu Misalkan kasih 980 Kayak gitu Itu bakal Aman untuk menghindari Noise-noise tadi Next kita ke Excel Dan tunggu Untuk MNC ini Kalau misalkan dia bisa Breakout yang kuning Ini ya Ada downtrend kuning ini Bakal cakep banget ini Serius Misalkan dilihat aja Mungkin dia bisa konsol-konsol dulu Di area Fibonacci 0,618 Sampai 0,5 Nanti setelah itu Dia baru breakout ke atas Bisa juga Sebelum Dia breakout ke samping Baru breakout ke atas Kita lihat aja misalkan Lalu kita ke Excel ya Ini Nganu juga Apa Provider Yang Udah naik banyak sekali Itu waktu itu Saya rekomendasi disini ya Area 2000 Itu udah kelihatan banget Bandarnya MG juga Jadi lebih baik Hati-hati Kalau misalkan terjadi sesuatu ya Saya ingat banget itu MG disini tuh Waktu itu Saya bikin konten Netizen bertanya Tuan-tuan saham menjawab Mengenalisa 100 saham ya Seperti itu Ini pertama udah divergent Arahnya ke atas Tapi harganya ke bawah Terus setelah itu disini Ada yang akumulasi MG beli 30 ribu lot Kenapa Saya bilang itu bandar Karena Yang bisa melakukan hal Kayak gitu Itu cuma bandar Beli Harga apa Beli bulet gitu Misalkan 30 ribu lot Itu kan angka bulet ya Kalau misalkan kita lihat Broker summary kan jarang-jarang Kayak gitu Tapi itu terjadi di Excel Itu waktu Waktu kemarin Di harga 2 ribuan ini Dan sekarang Udah naik liar Kemarin juga saya udah bilang Tunggu aja Satu hari dua hari Pasti terjadi sesuatu di Excel Dan ternyata bener ya Jadi memang Ya Saham itu bisa dibaca kok Teman-teman Tinggal jago-jagoan kita aja Menganalisanya Seperti itu Dan menurut saya sekarang Dia ada di area supportnya lagi Ini Sekitar 2,380 Low-nya ini ya Low-nya ini kan 2,380 Itu jadi supportnya Excel Saat ini Dia udah break out Dan Kayaknya mau merites dulu sih Ini karena belum merites ya Seperti itu Dari volume-nya masih bagus Masih mungkin ada Tanda-tanda penguatan lagi Dia juga bisa Double bottom juga ini Seperti itu Yang pasti kemarin Udah ada tanda-tanda sih Ketika di 2 ribu Kalau Excel ini mau naik ya Karena udah divergent Dan lain sebagainya Seperti itu tuh Kalau misalkan teman-teman mau masuk Sekarang ya Base buy-nya di 2,380 Sampai 2,270 Itu base buy-nya Untuk sekarang Untuk target Ya mungkin Dia bisa ke Kalau break out sini ya Break out 2,460 ini Dia minimal bisa kesini dulu nih 2,600 Tapi kalau misalkan Gak bisa break out Ya mungkin dia bisa bikin handle-nya Seperti itu Yang pasti Batasi risiko aja Untuk si Excel ini Masih menarik Tapi kalau mau cek Tuh Oke Mungkin tuduh aja Untuk konten hari ini Karena saya juga Mau ada acara Harapannya ISG segera membaik Karena dilihat dari Tandanya Transaksi besar Asing juga Mulai bergerak Itu kayak Baru mengatur Portofolio untuk naik lagi Seperti itu Tapi kalau misalkan Ternyata arahnya ke bawah Jebol MA200 Ya lebih baik Jangan dilawan Seperti itu Oke Selalu Pesan saya Jaga resiko Jaga psikologis Jaga model Sekian konten dari saya Kalau misalkan Teman-teman Ada pertanyaan Kritik atau saran Bisa komen aja Di Youtube Atau DM Instagram Nanti pasti saya balas Kalau saya udah ada waktu Terus juga jangan lupa Spot terus channel Cuan-Cuan Dengan cara like Comment, share Dan subscribe Karena support teman-teman Itu gratis Tapi itu sangat berarti Buat konten kator Seperti saya ini Oke Sekian dari saya Kalau misalkan ada kurangnya Saya mohon maaf Dan salam Cuan